Wih, luar biasa ini ada benderanya. Ya, Setrika akan mempresentasikan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia secara kesekilas, karena ini juga materi yang sudah dijelaskan oleh kami, oleh saya sendiri, sebagai dosen pengampu. Dan sebagai tindak lanjut dari keterampilan berbicara mereka adalah, mereka akan mempresentasikan apa yang mereka sudah dapat. Dan juga berdasarkan modul yang sudah kami berikan melalui link kepada setiap mahasiswa. Baik, Syutrika Rukait, disilakan sayang. Perkenalkan nama saya, Syutrika Rukait, disilakan sayang. Selamat datang. Saya Syutrika Rukait, dari kelas 1B4. Salam Merdeka Literasi Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Di Indonesia, tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Setiap bahasa yang ada di Indonesia, perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa yang dalam kedudukan itu mempunyai fungsi tertentu pula. Nah, itu noh. Berarti seharusnya ada pemberitahuan di sekolah masing-masing. Nah, makanya itu kita bilang, untung belum share langsung di, belum share langsung di, apa toh, belum share langsung, sabar-sabar aja. Iya, ada. Iya, ada, ada. Ada, ada. Iya, iya. Iya, sudah, sudah. Tunggu aja. Tunggu aja, tunggu aja. Tunggu aja, oke, oke. Bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas daerah. Alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa, dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa Indonesia baku menjadi informasi yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Ciri bahasa Indonesia baku yaitu memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, kemantapan dinamis, dan cendekia. Demikianlah hasil presentasi bab satu dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Litaran. Iya. Baik. Terima kasih, Sutrika. Nggak susah, toh. Paling setidaknya, kita sudah belajar untuk berbicara. Kemudian, seperti apa kita presentasi, meskipun kalian baru yang pemula, setidaknya Anda sudah berani untuk berbicara. Oke, terima kasih ya. Selamat menikmati.